Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, di video kali ini saya mau ngebahas Ya kalau nge-review kayaknya terlalu komprehensif ya Ini kita ngebahas santai aja Multitools dari total tipe THM FK0156 Jadi multitools ini saya beli di Vins Technic Offline ya, jadi kalau ada yang nanya linknya saya Nggak nyediakan karena memang belinya nggak online Vins Technic di rumah saya itu nggak begitu jauh lah Kira-kira sebenarnya sih 10 menit itu kalau nggak macet Tapi berubung macet jadinya saya di 1 jam Jadi jaraknya itu kira-kira 4 kiloan lah Deket kok Ya masalahnya kalau macet itu udah kos salam Multitools ini dari desain ya Desainnya sih kece banget ini Dia 15 in 1 Nggak terlalu berat, nggak terlalu enteng Solid rasanya Catnya mah kita banget dan ini ngejreng ya Mudah-mudahan nggak kayak Ini Xiaomi Huawei saya ini yang sering banget keselip Susah banget nyarinya Yang ini kan ya lebih gampang lah harusnya ya Pas kemarin beli aja Saya yang lihatnya karena ngejreng banget gitu loh Jadi gampang lah nggak akan Sulit itu nyarinya Kemudian Untuk tes ini saya baru aja bersihin Pakai acetone Dan Sekarang udah pinclong ya Saya baru ngejreng juga kayak Pisau lipat Xiaomi wu Gini ternyata Udah nggak tajam lagi nih Nah Gimana dengan yang total Untuk pisau lipatnya ya Ini Karena masih baru ya Ini Tajam sekali Eh Nggak ngikutin ini Nggak ngikutin contour Nah itu pertama Kemudian untuk mengiris ya Mengiris Namanya mengiris ya Pancar Mending kita iris kayak gini lah Nah itu bisa ya guys Tajam banget Kemudian fungsi lain ya Fungsi lainnya Ini harus kita hadapkan ke sebelah sini Disini ada obeng minus Sekaligus membuka tutup botol Lumayan berkualitas lah Stainlessnya tuh Lumayan Cinclang banget gitu lah Saya inget Victory Knock Victory Knock saya jaman dulu tuh Bukanya nggak semudah ini Susah banget Ini tuh gampang gitu lah Ini guntingnya juga tajam Saya udah cobain Kita coba aja sini ya Ya ini bisa dipakai Bener-bener gunting Bukan Ada tapi Nggak ada gunanya Kemudian disini ada Catut ya Bisa catut Staples juga nih kayaknya Emang nggak tau ini buat apa Gerigi-geriginya Kemudian disini ada Ada gergaji Ini nyongkel juga nggak terlalu susah sih Disini ada gergaji Oke Ini gergajinya tajam Cuma Nggak tau Gimana kalau buat Motong kayu beneran ya Taunya kalau buat saya Saya nggak akan pakai sekarang ini Tapi keliatannya Bahan bajanya bagus kok Berkualitas Kemudian selanjutnya ini adalah Pembuka botol ya Tapi kalau membuka botol Isinya mesti yang halah-halah loh guys Kemudian ini Obeng Philips ya Ini kayaknya kalau nggak PH1 ya PH0 ini Panjangnya segini Kira-kira berapa nih 3 cm ya Nggak terlalu berguna banget sebenarnya Kemudian ini ada alat tusuk Yang saya cari sebenarnya cuma Pisau-nya doang sih Karena yang pisau sekarang buat unboxing Udah nggak tajam ya Ini alat tusuk kayaknya Ini kalau ada yang lebih tau Bisa tulis di komennya Ini buat apa Kemudian disini Kikir ya Kikir kuku Cuma kikirnya tuh Nggak begitu Nggak begitu Apa yang namanya Nggak begitu bagus Menurut saya Bisa sih cuma Nggak Nggak gigit gitu Kurang gigit Saya lebih suka yang lebih gigit Kemudian disini ada Alat jahit ya Alat jahit Jarum jahit Apa nih Kulit yang ini Saya pernah lihat sih Di Di Channel youtube orang lain tuh Orang bulu ya kayaknya Dia pakai buat Apa namanya Njahit kulit Kalau digenggam Ini rasanya Nggak nyaman Soalnya Sebelah sini itu terlalu tajam Kalau di tangan Jadi Ya kalau untuk Sekali-kali aja dipakai Nggak masalah ya ini Tapi kalau Jadi Apa namanya Pisau Sehari-hari Menurut saya Ya Nggak begitu nyaman Nggak oke lah Cari aja Pisau lain yang Lebih ergonomis Lebih apa ya Pakai gegang karet Apa Kayu Dipada ini Menurut saya Kalau untuk digenggam Ini selalu Tajam gitu Tapi ya Not bad lah Ini grippy banget Nggak tahu ya Kalau tangan lagi licin Apa gimana Saya rasa sih Review saya kayak gitu aja Karena Yang namanya pistol lipat kayak gini Kan kebanyakan di kantong ya Pakai penyanyi sekali-kali aja Cuma saya nggak tahu Emang kenapa Dibikin Motifnya kayak gini Di tangan tuh bener-bener Nggak begitu enak sih Tapi kalau dipakai Biasa kayak gini Yang nggak akan Ngaruh gitu ya Oke lah Sekian dari saya Sampai ketemu lagi Di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih